Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain itu, pendidikan perajabatan merupakan pelayanan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta dalam membentuk karakter, wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika kepegawai negeri sipil, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, serta pengelolaan pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat Sebanyak 36 peserta, golongan 2 dan 3, diklat perajabatan angkatan 2 di Hotel Mahera tanggal 18 Agustus sampai dengan 25 Agustus tahun 2019 Haji Fahri Zalmi, SPD MSI Widya Suara, BPSDM Provinsi Riau, menghibau kepada peserta diklat setelah mengikuti perajabatan mampu meningkatkan pengetahuan sikap, serta pengelolaan pola pikir selaku ASN untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing peserta Pada kesempatan ini, saya selaku widya suara pada Mati Diklet, pola pikir ASN mengajak dan menghibau kepada rekan-rekan semua, kepada adik-adik yang baru diangkat sebagai CPNS Marilah kita ubah pola pikir kita yang selama ini banyak berbau pola pikir negatif kepada pola pikir positif Karena andaikan kita sudah memiliki pola pikir yang positif, maka kita pasti akan menjadi ASN yang bermakabat Kita akan menjadi ASN yang bisa mengayomi masyarakat Kita menjadi ASN yang punya konsep diri Dan pada akhirnya rekan-rekan semua, kita akan menjadi PNS yang bisa dibutuhkan dan membanggakan masyarakat di tempat instansi kita bekerja Kami selaku peserta diklat perajabatan ini dengan adanya kegiatri sangat termotivasi dan menambah wawasan kami selaku ASN Sehingga nanti kami benar-benar di lapangan bisa untuk melaksanakan kedisiplinan, baik itu kinerja kita dan maupun pelayanan kita ke masyarakat Yang saya rasakan selama LPJ ini penuh kesan, kebersamaan, semangat dan tanggung jawab Sini saya, pola pikir saya selama ini yang begitu, sekarang saya rasakan sudah tertata kembali Jadi pola pikir saya itu tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi harus memikirkan untuk diri orang lain lagi Berserta diklat perjabatan angkatan dua dari KTT Kemenkes Diikuti program dikaitan ini sangat menambah wawasan Dan rumah pola pikir saya pribadi sebagai Kemenkes Untuk bisa bekerja dan melalui masyarakat secara perlima di tempat kerjasama Sekian dari kami, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kami memperluas pengetahuan dan informasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih